Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Apa masih sehat, semangat selama kerja dari rumah ini? Kalau saya kan tiap hari emang kerja dari rumah ya, dari dulu Jadi walaupun ada covid sama enggak, sama aja Enggak pengaruh Kalau di video biasanya saya review mesin-mesin atau alat yang saya jual di toko Sekarang saya bakalan bahas mengenai 3D printer Printer 3D ini saya beli kisaran harga 2 jutaan Termasuk ongkos kirim sampai ke rumah saya ya Jadi enggak sampai 2 juta lah Ini kan produk buatan lokal Nah ini kalau enggak salah buatan Bandung Nah ini perakitan lah ya istilahnya Kalau saya lihat, kayak mulai dari mounting-mounting Terus dudukan rumahnya Ini kan semua dibuat dari hasil printer 3D ya ini Nah kalau yang impor ini saya lihat pasti kayak dari sisi prosesornya Ini kan dia pakai Arduino Ati Mega ya Terus ada motor, motor stepper sama nozzle-nya Nah itu pasti impor Kalau lainnya kayak case-case-nya itu dia cetak sendiri pakai printer 3D Nah jadi bahannya ini semua dia cetak sendiri Makanya harganya akan lebih murah ya Nah saya rencananya habis beli ini saya juga akan coba-coba saya bikin sendiri ya Ya nanti kalau berhasil nanti saya share di video selanjutnya Kalau enggak ya enggak saya share Jadi printer 3D ini masih dalam tahap pengembangan Nah dia open source Jadi semua orang di seluruh dunia ini Boleh pakai untuk software dari si printer 3D ini Kebetulan yang dia pakai ini software-nya adalah dari Marlin Nah Marlin ini teman-teman mungkin bisa lihat di website-nya Marlin printer 3D nanti teman-teman bisa download untuk software Nah disana juga ada panduannya gimana cara untuk instalasi dan lain-lain Cuma mungkin untuk teman-teman yang belum paham programming Untuk programming di Arduino mungkin masih agak bingung Kayak saya Kayak kan enggak ada basic un-IT ya Tapi seneng, seneng utak-utik Nah jadi untuk teman-teman yang tertarik Silahkan ayo kita coba rakit sendiri si printer 3D ini Mumpung software-nya masih gratis Kita juga bisa membangin produk sendiri Sesuai desain masing-masing ya Berikutnya saya akan bahas mengenai kualitas dari si printer 3D ini ya Jadi teman-teman kalau mau beli printer 3D yang buatan pabrikan Pasti enggak ada tuh harga di bawah 3 juta Saya cari-cari paling enggak 3 juta setengah lah itu Kalau enggak salah yang paling rame itu merek Ender Itu dari Cina ya, buatan Cina Itu printer pabrikan yang kualitasnya udah lumayan oke Tapi kalau teman-teman yang mungkin mahasiswa nih Saya sarankan mending ngerakit sendiri ya Coba ngerakit sendiri Atau kalau enggak beli yang murah-muran kayak punya saya ini Nanti biar bisa dioprek sendiri Soalnya kan ilmunya itu disitu Bukan kita beli yang barang udah jadi Tinggal pakai itu kan enggak ada ilmunya Oke Kecuali kalau teman-teman udah profesional Beli printernya yang profesional juga Untuk kebutuhan Ya mungkin Buat produk sendiri Nah itu baru perlu Beli yang agak mahalan dikit Nah kan kualitasnya juga pasti bagus Nah kalau kita lihat kan Dari sisi bodinya emang kelihatan rigih ya Soalnya kan dari plastik Dia cuma cetak sendiri makanya murah Kalau printer yang pabrikan Dia pasti pakai bahan yang lebih kokoh Kayak aluminium Nah gitu Tapi kalau dari sisi kerapianya ini lumayan rapi Udah lumayan rapi Cetakannya juga Apa ya Detailnya juga bagus Padet Cuma ya mungkin itu Dari sisi kelemahnya Agak Mudah patah Tapi kan enggak usah kuatir Kita kan bisa bikin sendiri Bisa replay sendiri Atau Siapin spare part sendiri lah ya Kemudian dari Sisi softwarenya Sama persis Saya lihat Ini kan dia pakai Marlin Tapi di Oprex sendiri Teman-teman kan bisa lihat Nah dari si Marlin ini Teman-teman bisa update sendiri Oprex sendiri Mungkin butuh custom Tombol apa Tombol apa Teman-teman bisa buat sendiri Kalau yang bisa Nah kemudian Hasil cetakannya juga Lumayan bagus Nah ini ya Ini saya pakai Yang Standar kualitas paling tinggi Hasil cetakannya juga lumayan rapi Nggak kalah sama Printer-printer Pabrikan ya Yang buatan Cina atau lain-lain Yang harganya Lebih mahal Dan ini saya udah Pakai printer ini Kurang lebih satu bulan Dan udah Berkali-kali nge-print Pool bahkan Kayaknya satu minggu Non-stop saya nyata Tapi nggak apa-apa Dia masih tahan bukel ya Masih awet Tapi Salah satu sisi kelemahnya Menurut saya ini Dia dari sisi bagnya itu Kurang rata Kurang rata Nah itu saya ngakalinya Kan pakai lakban Ditumpuk-tumpuk gitu Jadi biar agak rata Kalau misalnya kita mau cetak Apa Cetak model yang agak lebar Nah itu pasti agak miring dikit Soalnya gara-gara si bednya itu kurang rata Nah kemudian Yang kedua ini kan Karena dia murah Cuma bednya kan cuma pakai kaca Nggak ada headbednya Pemanasnya Jadi dia nggak mau nempel Kadang si plastik ini nggak mau nempel Jadi Cuma apa Ruwet Ruwet deh Jadi solusinya Saya biasanya Untuk Cetak yang agak lebar Atau Jadi solusinya Agar cetakannya bagus Saya harus pakai Adhesion ya Atau dasarannya itu Nah Yang di dasarannya itu Pakai speed yang paling lambat Jadi bisa Kalem-kalem dulu Nanti kalau udah Bikin dasaran Nempel kuat Nah itu baru bisa Speednya Agak dipercepat Jadi hasilnya Biar bagus Mungkin dari sisi kelemahnya Cuma itu Nggak ada headbednya Jadi Dia kurang nempel Nah nanti kan kita bisa Custom sendiri Bisa beli sendiri Paling di harga 100 ribuan Bisa nambah headbed sendiri Udah Untuk ulasannya Dari printer ini Mungkin itu aja ya Nah Untuk teman-teman Yang mungkin penasaran Gimana proses cetaknya Mungkin di video selanjutnya Saya juga Bakalan bahas Nah dari sisi desain Saya juga cuma pakai Software gratisan Softwarenya itu Fusion 360 Itu ya Fusion 360 Saya daftar pakai ID student Nah jadi kan gratis Dikasih gratis Dari Sana Kemudian Habis kita Desain itu kan Kita save Dalam bentuk STL Baru kemudian Kita cetak Untuk jalur-jalurnya Pencetakan Nah itu juga pakai Software yang gratisan Ulti Apa Ulti Cura Kalau gak salah Nama softwarenya Ulti Cura Nah habis itu Kita masukin ke SD card Atau Pakai USB Juga bisa Kita upload ke 3D printer Baru kemudian Dicetak Hasilnya baru jadi Oh iya Jadi untuk Bahannya sendiri Bahan yang dicetak Bisa dari Plastik PLA Atau ABS Atau PP Atau yang Semi karet Itu lupa saya Macem-macem Dia saya cek Suhunya juga Bisa sampai 400 derajat Lebih ya Kalau untuk Nah Untuk plastik yang saya pakai Ini kan cuma Dari bahan PLA plus Nah jadi Di kisaran 200 derajat Celcius Saja Untuk nozzle Hasil cetakannya Juga seperti itu Tadi Lumayan bagus Kuat juga Nah kalau teman-teman Mau cetak yang Hasil lebih kuat lagi Dan bisa diwarnain Mungkin itu bisa pakai Plastik Apa Plastik ABS ya ABS Itu katanya bisa Diwarna-warna gitu Tapi saya gak butuh sih Soalnya harganya mahal Itu untuk Nyetaknya juga harus Pakai Kurang lebih 300 derajat Kalau gak salah ya 300 derajat Celcius Nah untuk kebutuhan Spare part ini Saya paling yang penting Kuat Tahan lama itu aja Jadi makanya cuma pakai PLA plus ini Harganya di kisaran 150 ribuan Untuk per kilonya Nah Kemudian saya Bahas juga Dari sisi ekonominya Nah jadi Kenapa saya Mau beli printer ini Kan saya di toko ini Kan jualan spare part Tapi Terkadang gak semua Dari unit Mesin-mesin itu Spare partnya lengkap Jadi untuk Spare part-spare part Yang bahan plastik Dan itu Gak ada di pasaran Maka saya Desainin sendiri Saya buatkan Desain sendiri Saya cetak sendiri Jual deh Nah jadi kan Lebih menjamin Untuk Pelayanan Ke konsumen Selain itu kan Saya juga punya Cita-cita ya Untuk bikin Produk sendiri Bikin perusahaan sendiri lah Masa dari Tahun nenek moyang Sampai Udah berapa-apa Kita import terus Dari Cina Nah kan itu Kurang baik ya Kita harus mandiri Bikin sendiri Nah Mulai dari Kecil-kecilan dulu Selain itu Untuk teknologi Di masa depan Kabarnya ini Kebanyakan perusahaan Mulai berinvestasi Pake printer 3D Loh Kenapa kok Pake printer 3D Printer 3D kan Gak cuma Dari plastik aja ya Sebenernya Bahannya Ini yang dikembangkan Ada juga yang Bahan pake Dari metal Atau besi Amunium Dan macem-macem Bahkan Mesin-mesin CNC Ini kan Udah 11-12 Sama printer 3D ini Cuma Bedanya Kalau mesin CNC Itu kan Dia Kayak Ngebor Mengurangi Sisi-sisi Bahan Tapi kalau Printer ini kan Mengumpulkan Atau menyusun Bahan-bahan Misalnya Dari logam Atau dari Plastik ini Nah Apa kelebihan Dari si Printer 3D ini Dia kan Lebih fleksibel Teman-teman Jadi kalau Kayak Perusahaan-perusahaan Yang zaman dulu Misalnya Kita mau nyetak Suatu produk Itu kan Harus bikin Matras Kayak Mungkin teknologi Yang tahun-tahun Kemarin itu kan Tiap kita mau nyetak Sperpat Harus pake matras Nah Biaya bikin matras Itu kan juga Cukup mahal Klien itu Misalkan kita Mau mengikuti Perkembangan zaman Kita mau Tiap beberapa bulan Bikin produk baru Produk baru Itu kan Kesulitan Harus banyak Cetakan matrasnya Sedangkan Kalau pake Printer 3D ini Teman-teman kan Tinggal desain aja Desain virtual Pake komputer Habis itu tinggal Cetak Cetak Nah Mau ganti-ganti Desain kayak apa aja Kan kita siap Tinggal cetak Tinggal cetak Cuma mungkin Untuk saat ini ya Kelemahannya Masih dari Misalnya dari Bahan plastik Atau metal Ini masih Belum sempurna Belum sempurna Maksudnya Belum sempurna Apanya Nah Itu untuk Sisi kepadatan Dari si Cetakan ini Ini memang Masih rentan ya Misalnya Untuk yang Cetakan Jalur horizontal Gini Dia bagus Kuat Soalnya nyambung Jadi satu Tapi untuk yang Tumpukan berikutnya Yang vertikal Nah ini masih Lemah Saya pernah Nyoba Bikin kayak Saluran pipa Gitu ya Nah dia Kalau untuk Saluran air Tekanan agak tinggi Dia bocor Soalnya kenapa Karena sambungan Sambungannya ini Kurang rapat Kurang rapi Mungkin untuk Di tahun-tahun Selanjutnya Pasti bakalan Dibenahi sama Pengembang-pengembang Printer 3D Yang Lainnya ya Saya kan masih Belajar ini ya Ya siapa tahu Nanti saya bisa Bikin Printer 3D Sendiri Dan cetak Ya siapa tahu Ya mungkin Doanya dari Teman-teman Nah mungkin Kali ini tuh aja ya Yang saya bahas Di video ini Kalau teman-teman Penasaran Atau Ada pertanyaan Apa silahkan Tinggalkan di kolom Komentar Mungkin selanjutnya Saya akan Berbagi Apa ya Ilmu Gimana cara-cara Desain Atau Apalah ya Cara Apa aja Manfaat Dari si Printer 3D ini Untuk kalian yang baru Gabung di channel ini Jangan lupa Subscribe ya Agar tidak Ketinggalan Video-video selanjutnya Yang Insya Allah Saya akan selalu Berbagi Ilmu Dan pengalaman Dan sharing-sharing Sama teman-teman semua Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh